Perbagai kebijakan terus dievaluasi demi menanggulangi kasus penularan COVID-19 di tanah air. Untuk itu, Panglima TNI hadir dalam rapat evaluasi penerapan PPKM Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Pertemuan siang hari ini adalah untuk mengadakan evaluasi pelaksanaan pengendalian COVID-19 di masa Natal Tahun Baru sesuai dengan tugas yang dimandatkan kepada saya sebagai Menko PMK oleh Bapak Presiden. Beberapa kebijakan terkait penerapan protokol kesehatan, pembatasan kegiatan bagi pelaku perjalanan luar negeri, hingga percepatan target vaksinasi adalah poin penting yang menjadi bahan evaluasi dalam pertemuan ini. Mohon izin saya ingin bacakan ringkasan dari hasil rapat. Pertama, bahwa pengendalian mobilitas masyarakat selama Natal Tahun dapat dilakukan dengan sangat baik. Kemudian yang kedua, keberhasilan untuk menjaga laju penularan COVID-19 juga menunjukkan bahwa Kementerian Lembaga, PNI Polri, Pemda, dan masyarakat dapat bekerja sama dengan baik. Kemudian untuk menangani peningkatan kasus Omikron, baik yang bersumber dari PPLN ataupun karena transmisi lokal, perlu langkah-langkah antisipasi lanjutan. Sinergitas antar lembaga dan kementerian bersama masyarakat menjadi kunci terlaksananya berbagai kebijakan secara maksimal dalam rangka mencegah terjadinya lonjakan kasus COVID-19. Terima kasih telah menonton!